Oke guys, balik lagi bersama gue, Vin Jadi di konten kali ini kita balik lagi ke Vintor Vintutorial Apa ya enaknya? Jangan Vintor sih Apa guys yang enak kalo gue buat tutorial-tutorial kayak gini Kalo kalian ada nama bagus untuk tutorial gue Kalian bisa tulis di kolom komen Jadi gue bakal jelasin Solo rank Gampang banget guys Mau awal season banget Atau mau hari kedua, hari ketiga Satu hari, mungkin kalian Ada yang pernah liat video ini guys Ih, ini bunuh dulu Kripnya lolos satu lagi Akhirnya guys ya Sesuai prediksi Jam 6 kelar guys ya Nah, itu adalah video Subaton gue Awal season banget Sehari ke Mythic Challenge sehari ke Mythic Dari Epic 2 itu ya Dari Epic 2 ke Mythic Hanya dengan 10-11 jam 12 jam lah guys ya Solo rank Nah, kalian juga pasti bisa guys ya Pasti bisa Gue juga sebenernya bisa sih Sekarang cuma capek guys ya Nah, ini adalah tips-tips yang gampang banget Kita langsung masuk solo ranknya aja guys ya Nah, ini kita masuk ke draft picknya ya guys ya Seperti biasa kalau Legend atau gak Mythic Mythic Romawi Kalau gak Epic itu biasanya suka banyak yang ngide dan Suka banyak tau sendiri lah guys ya Banyak cincong guys ya Nah, ini tips yang pertama Waktu di draft pick Kalian kalau dapet slot 5 itu udah harus siap-siap tank Nah, kalian siap-siapin tanknya main tank damage aja guys Jangan main tank keras Harus Jujur aja di Legend ini emang harus rada egois sih guys Epic apalagi Epic Legend itu harus rada egois Tapi gak, gak egois banget Kita mainnya Main harusnya Paling gampang tuh tetep guys ya Kalau main solo tuh main MM Kedua main magi ketiga di jungle guys Kalian tuh harus bisa Jangan 1 roll guys 5 roll Tapi gak usah semua hero bisa Semua hero jago At least kalian nguasain aja lah Bisa aja bisa Gak usah sekedar jago Hero-hero yang lagi meta Sekarang yang lagi OP Dan yang bisa ngegendong Biasanya hero-hero yang ngegendong tuh Hero-hero DPS Atau gak hero-hero burst guys Pokoknya hero-hero yang ngedamag lah Oke, disini kita langsung pake Ini aja Harley guys ya Dah, langsung aja Odet dah Gak apa-apa Harley roamer juga gak apa-apa guys ya Intinya guys Kalau kalian main solo itu Jangan kebanyakan ngetik Maklumin aja Kalau publik-publiknya banyak ngetik guys ya Fokus mekanik sendiri Kalian namanya solo Jangan berharap sama publiknya Apalagi epic legend guys Ini serius Terus hero-hero burst gini Kayak Harley kan hero burst guys Kalau udah ledakan masuk stacknya Hero-hero burst tuh Kenapa gue bilang enak guys Karena Publik-publik solo ini Apalagi epic legend Mythic Romali ke bawah lah guys ya Kalau awal season gini Jalannya tuh suka sembarangan Jadi enak banget kita Asal ngetrap aja Main makro Ngetrap-ngetrap Melihat pergerakan musuh guys ya Biasanya nih Kalau di romer nih Gue pakenya Kadita sih guys Paling banyak ya Dibanding Selena Atau apa itu Nata Gue lebih suka Kadita Kalau di romer Kalau di mid nih Banyak lah banyak Di mid di MM Banyak banget guys Di hyper ya Rata-rata gue pakenya Lebih ke assassin Nah sebaiknya gue Paling berat tuh di fighter Di fighter kenapa gue beratnya Beratnya bukan karena hero nya guys Karena gue gak ada bakat Main fighter Jadi kalau fighter-fighter gini Gue biasanya milihnya Chow Damage Tapi Chow Damage Rada susah sih Esmeralda Yang kayak gitu Meski Esme gak meta ya guys ya Mungkin kalau kalian Hero pool nya lebih banyak dari gue Kalian bisa milih Lapu-lap Yang lapu-lapu sih Pakuito Pakuito nya assassinin Biar sakit Oh intinya Hero-hero yang Damage nya tinggi guys Kalian pake Kalau bermain solo rank Tapi kalian juga Kapasitas kalian juga harus ini guys ya Harus Harus pas Jangan sampe kalian gak nguasain hero nya Gak bisa mainnya Kan beda cerita Nah ini disini Kariernya tank deh kayaknya ya Biasa Kalau kita Harley Incer yang tipis-tipis guys Intinya core-core nya mati Enak guys Kalau main hero-hero burst Lihat Yuzhong nya aja Yuzhong assassin guys Jadi kalian Untuk player epic Legend Kalau main solo Ketemu yang aneh-aneh Yaudah gimana lagi guys Gapapa ngeluh Gapapa Wajar Wajar-wajar ngeluh Tapi gak usah bacotin nih Atim Apa kayak Jawa Kayak gitu-gitu Gak usah guys ya Ya kalau mau ketemu yang jago Semua main 5 Intinya Gak adalah istilah-istilah ID server Apes kayak gitu Gak ada guys Gak ada Gak ada Terus tuh sekarang gue Lihat-lihat banyak yang Kayak Solo tuh Kayak Kok lu bisa ya Hoki terus Gue Gue padahal udah gendong-gendong Lu mati Timnya hoki mulu Gak ada yang kayak gitu guys Itu sih lebih Lebih keberkaca sih guys ya Lebih keberkaca sih guys Banyak soalnya yang kayak gitu guys Gue liat-liat sekarang public solonya Padahal gue udah gendong-gendong Lu mah dapet timnya Hoki mulu Gue cukup mulu Nah itu tidak berkaca guys Oke Ini Harley buat solo rank enak banget guys Epic Legend enak banget Atau gak Romawi enak banget Kita bantu buffnya dulu kali ya Enak banget guys Enak banget Harley Soalnya jalan Ini public solonya Jalan sembarangan guys Kalo main Romawi-Romawi gini Romawi Legend Apalagi epic guys ya Enak lah menurut gue Musuh terbesar solo Itu adalah tim sendiri guys Emang ada sih Tim bagus Tim jelek Tapi Tapi ya tetep-tetep Kalian juga harus fokus genong guys Ini karirnya ngapain Ini bunuh gak sih Cuek banget Ayo aja Aduh di flame shoot juga gue guys Sabar-sabar Main Harley ini Kita nyari level 4 lah ya Intinya Jujur aja guys ya Kalo main di epic Di Legend ini Harus sedikit-sedikit egois sih Menurut gue harus egois sih guys Asal kalian sanggup gendong aja Tapi sangat menyenangkan Ih sekarat banget dia Sekarat banget guys Sekarat banget Harley ini bisa-bisa pake flicker Bisa pake flame shoot Bisa pake xe juga Terserah kalian Pake sprint aja bisa Pake petri aja bisa Tapi ngapain petri guys ya Gue sih lebih suka flame shoot Kalo gak flicker Kalo flicker tuh Untuk ngejar orang sih Lebih ke ngejar orang sih Kalo musuhnya flicker Kita bisa bales skill 2 Terus flicker juga Jadi jauh jangkauannya Yang penting kan Harley tuh Masuk stacknya guys Stack kartunya Basic attack pun termasuk-masuk ya Wajar Pokoknya Udah guys Jangan terlalu banyak ngetik Fokus diri sendiri Beneran Kalo main solo Fokus diri sendiri intinya Bisa guys Kalian sehari ke mythic Juga bisa guys Gue yakin Kalian pake hero-hero Yang kalian kuasain aja Setiap rollnya Gak sahaja nih Mati nih orang Tuh Liat sembarangan kan Semarangan kan Mati Enak banget guys Pokoknya Awal-awal season sekarang tuh Udah beberapa season Awal season tuh Gampang-gampang Menurut gue guys Soalnya udah aneh-aneh Jadi kalian fokus Mekanik diri sendiri aja Jangan terlalu Sibuk ngurusin orang Sumpah kalo kebanyakan ngetik Mending kalian banyak ngomong deh Sebeneran Udah pada banyak ngetik Soalnya main sambil ngetik tuh Susah Kalo sambil ngomong Gapapa guys Lagi nih orang nih Gak mati guys Ini karina tank deh Gak karena damage deh Tapi dia botok boots guys ya Oh iya penting juga Kalo kalian main Core-core kayak gini Main hero-hero damage Gini guys ya Perhatiin item-item musuh Kalian nih Kayak sekarang nih Karinanya tuh udah pake top boots Udah pake top boots Harus sering-sering coba Di custom juga sih Kalian biar tau damage-nya Kita genisuan dulu Genisuan terus bakar guys Habis bakar Kayaknya holy langsung Karena tipis-tipis sih guys ya Gak tau kalo STC buat STC gak mungkin buat oracle dulu Ini pasti dia buat buku Kalo udah kayak gini guys Kalo gak buku Fleeting tem Dia cuma beli pecah mananya doang Ini berlaku sampe 1000 poin Menurut gue berlaku sih guys ya Main hero-hero damage nih Penting main hero-hero damage nih Tuh jalan-jalan sembarangan Terus guys Tapi lagi dia Ini atasnya mati terus Biarin aja guys ya Atasnya gak mati terus sih Sabar-sabar Kita-kita bantu atasnya guys Oke atasnya ada jebol Battery-nya kaya Sabar-sabar Bisa-bisa guys Fokus dia sendiri aja Chance menangnya Kalo kalian ngikutin Ngikutin Apa ya Tips-tips dari gue Mungkin 60 sampe 90% Menang sih guys Yakin banget gue 60 sampe 90% Kalian bisa menang Main solo rank Untuk di epic legend Awal season banget ya Kita tungguin Peksana Oh iya Spell musuh juga kalian penting guys Dia pake Flameshoot Lihat Udah aneh-aneh guys Awal season tuh emang aneh-aneh Gue udah bilang dari lama Awal season sekarang tuh Rata-rata aneh-aneh guys Enak banget Jadi kalo ke mythic tuh gampang Hero-hero damage aja Hero burst enak Hero damage enak guys MM paling enak tuh Sebenernya paling Paling enak main MM guys Jadi kalo kalian main MM Kan kalo hero-hero burst Kalo ketemu hero-hero yang tebal Rada susah guys Kalo MM tuh enak guys Kalian Light game-nya tuh Kayak kejamin sama diri kalian sendiri lah Bukan sama orang lain Asal kalian Bener aja main MM-nya guys ya Cuma jangan memaksakan MM Biasanya kalo epic legend gini kan Atau mythic mythic romawi Banyak yang Maksa MM Suka aneh-aneh MM-nya guys Mati dia guys Ah Read flamsuit guys ya Kambret Sabar aja sabar Dipikir gue gak sakit guys ya Ini fix Oh bukan Tipis banget guys Dia gak buat defense Ini pentingnya kalian ngelihat Item musuh juga Kalo main hero burst guys Tipis banget Oh udah Memang menang guys Menang guys Bisa kalian serius Sehari gemitik bisa guys Gue 10 jam Kemain subatun juga bisa guys Ya kalo Kalo kalah ya Namanya apes Wajar lah guys Orang yang main Main 5 juga sekarang udah gampang sih Awalnya season gini Paling yang susah Udah di glory glory Udah susah sih Main-main 5 di epic legend Atau kalo main 54 itu udah gampang juga kok Kecuali hari pertama banget lah Oke lah masih susah guys Tapi gue kemain main 5 juga udah gampang-gampang sih guys Udah Jujur sih guys ya Gue bukannya sombong Atau gimana guys ya Gue ngerasa Kalo mungkin Di Di awal season gini ya guys Awal season banget Epic lah ya Ibaratnya baru reset banget Main solo Gue ngerasa main kayak di elite guys Gue bukannya sombong Itu yang gue rasain Gak tau kenapa ya guys Bukannya sombong atau gimana Terus gue ngerasa Seribu kebawah Di akhir season Kalo main solo Udah kemain di legend Atau gak di romawi Beneran guys Mungkin karena adanya efek Protection sama double star kali ya Gue main sambil ngobrol aja Masih air guys Mati lagi tuh Uh yang mati Ya dihalangin Aduh gak mati lagi sih 200 darahnya Kalo di akhir season Seribu tuh kayak Seribu kebawah lah ya Kayak apa ya Kayak di legend Beneran guys Aneh-aneh Anehnya tuh Orang-orang yang Apa ya So jago gitu loh Nyebelin Ini tonyok mukanya Kalian pake tips-tips Gue aja bisa guys Gue yakin Seribu poin itu bisa Satu season itu bisa lah Udah Udah sakit banget ini mah gue Jalan-jalan sembarangan Efek sananya juga Defend tengah nih Liat aja nih Sok apa kesana Kalo mau mati tuh kan Ah tidak Emang Emang Gimana ya guys Bisa lah Bisa kalian bisa Serius Bisa banget Bisa banget guys Awal season gini Sehari kalo kalian Harpus lah ya Kalo gue kan udah Udah jarang harpus lagi Tapi gak tau guys By the way Sabtu ini gue ada yang Nge-challenge Seepik ke mitik lagi Satu hari guys Batas maksimalnya Satu hari Tapi itu kalo jadi Belum sempat ulti Juga mati Belum sempat ulti juga mati Ya gak dapet KS Buat defense kali ya Terakhir Sakit banget guys Duitnya udah terlalu jauh ini Pokoknya kalian jangan Jangan Kalo main solo Jangan Jangan satu roll lah guys Kalo satu roll Udah Udah satu roll Terus kalian mainnya Nana Angela sih Waduh udah rip sih guys Jangan Jangan berharap 1000 poin guys Kecuali dapet gendong Jangan berharap guys ya Kalo Kalo epic legend sih Gue saranin sih Kalian egois banget sih Gapapa Kalo epic legend Tapi kalo udah masuk Meeting Meeting gitu Awal season Kalo kalian misalnya Udah misalnya Meeting Romali Jangan terlalu ego lah guys Tapi Tetep kalian main Hero-hero damage Kalo kalian pede Jago main hero damagenya Legendary Lakin lah lord Sebenernya ini Ayolah lord Masa itu Apa ya Bulu lah Kalo main Hardly gebuk aja guys Nah ini Kayak gini Kita nge-trap lagi aja Udah Siapapun burst Pasti Oh karirannya Tank guys Perasaan tadi Dia beli mana regen Gak jadiin damage Gak jadiin damage guys Udah telat Pantes aja gue Keras tadi Tembakin ya guys Gue masukin stack Tapi tetep mati sih Guanya udah terlalu sakit Duitnya udah terlalu jauh guys Udah berdua kali lipat Mati dong gue Sampet Gak mati lagi pak kitonya guys Hampir hampir guys ya Estesnya Estesnya masih mau buat domi guys Lu liat tuh Vexana nya first item NOD gimana ya guys Buat apa First item NOD efek sana Oh iya Sama kalian Penting buat Main solo nih Main solo Mau main 5 guys ya Build tuh penting guys Di luar kepala tuh Kalo misalnya Musuh pake ini Penting banget lah Pake apa Pake apanya Penting guys Cuma digituin Ilang guys ya Udah Enak guys Bermain solo tuh Kalo awal season tuh Justru gue seneng guys Yang pusing tuh Justru kalo Udah akhir season Kayak kemarin tuh Gue nyentuh-nyentuh 900 ke 1000 Pusing banget Banyak bocilnya Bocil Gak jelas Fexana nya item 2 Immortal guys Lu liat tuh Aduh sakit Mati kan gue Kampret Oke tadi gue mati Sabar sabar Otw 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 Dah ini tinggal N sih Udah sekarat guys Belumnya udah terlalu Jauh banget Udah terlalu Buset Sepek co Wah sepek kan dia Sepek kan Wah sepek sih ini guys Kasian banget Gak gak sepek Padahal atasnya tadi udah turu guys Brodynya Udah jebol awal-awal Wah ya MVB nya Brody sih Tapi gak apa-apa Yang penting menang guys ya Itu adalah tips-tips Solo rank dari gue Guys next Mau tips solo rank apa lagi Kalian bisa tulis di komen Oke jangan lupa di like Jangan lupa di subscribe Jangan lupa juga di share Sampai jumpa Eh jangan lupa di share Ke teman-teman kalian Biar pada cepet Jago ke mythic Main solo Mau main 5 guys Sampai jumpa di Konten selanjutnya Bye bye